Wadam TV, Inspirasi Gepri Guru, siapa yang tak kenal dengan profesi ini? Saya yakin setiap orang pasti pernah berinteraksi dan juga terhubung secara keilbuan Terlepas dari jabatannya apa, Presiden, Menteri, Kepala Daerah, siapapun itu pasti pernah berinteraksi dengan seorang guru 25 November diperingati dengan Hari Guru Nasional dan HUD PGRI Tepat tahun ini, tahun 2022, 77 tahun organisasi profesi yang beranggotakan guru dan tenaga pendidik Telah berperan dalam mencerdaskan generasi penerus Tahun 2020, Batam meraih dua penghargaan dalam Indonesia Smart Nation Award atau ISNA Di mana salah satunya Batam dinobatkan sebagai platform belajar mengajar terbaik Bahkan update terbaru, Kota Batam menjadi peringkat satu secara nasional Dari 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia Untuk satuan pendidikan yang sudah memahami dan menggunakan PMM, Platform Merdeka Mengajar Yang sudah mencapai 98% Dengan mengangkat tema guru di antara kesejahteraan dan tutupan inovasi dalam mengajar Inilah catatan redaksi Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang akan menjawab semua permasalahan dan juga terkait guru Yaitu Bapak Henry Arulat SPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Henry Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah Apa nih Pak kesibukannya hari akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini memang kita baru selesai juga melaksanakan kegiatan peringatan hari guru nasional Tahun 2022 dan KUT PGRI Jadi kita terus bersosialisasi dengan guru-guru Memberikan motivasi dalam peningkatan kompetensi mereka Peningkatan kompetensi Baik, dan satu lagi narasumber yaitu Bapak Aman SPD, MM, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Aman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Sehat walafiat Apa nih Pak sekarang kegiatannya? Kegiatan baru beberapa hari yang lalu juga DPRD mengesahkan APBD Kota Batam Dalam sindang baripunan DPRD Itu salah satu juga yang menjadi pembahasan krusial kita terkait dengan anggaran dinas pendidikan Kota Batam Anggaran dinas pendidikan Kota Batam, baik Sebelum kita berbicara lebih jauh pada segmen pertama ini Kita saksikan catatan redaksi berikut ini Pemerintah Kota Batam menggelar upacara peringatan HUD BGRI yang ke-77 dan hari guru pada Jumat pagi di Dataran Nengku Putri, Batam Center Meski dengan kondisi hujan upacara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi ini berjalan khidmat dengan peserta seluruh guru di Kota Batam Wali Kota Batam Muhammad Rudi berharap kepada seluruh guru untuk bisa memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa Indonesia Menurutnya meski saat ini standar pendidikan masih belum maksimal, perlu adanya gerak yang cepat dalam mengejar ketertinggalan tersebut Rudi juga meyakini hal tersebut bisa dilakukan dengan SDM guru yang memiliki motivasi kuat untuk merubah diri, merubah sekolah dan juga anak didik Dengan demikian pendidikan modern yang diharapkan dapat tercapai Karena untuk merubah bangsa ini, kita sudah ketahui setiap priorisasi 5-10 tahun ini pasti ada perubahan Apakah terakhir hari ini kita sudah bisa mencapai dengan apa yang menjadi standar dunia? Menurut jawaban saya tidak Itu salah satu isi dalam pidato Pak Menteri atau BGRI Ada tingkatan 10 tahun dulu begini, sekarang begini, sekarang begini Tapi kalau kita tidak mengejar ini dengan cepat, maka kita tidak akan pernah capai apa yang dimaukan standar dunia Kenapa? Karena setelah dunia kalau hari ini sudah 8, kita masih 5, kita mau kejar 8, yang 8 sudah jadi 10 Maka kecepatannya harus kita tambah supaya nanti bisa mengejar ketelabatan dunia Dan saya yakin bisa, hanya butuh sumber doa manusia para guru yang punya motivasi yang kuat untuk merubah dirinya Selain itu, Ketua BGRI sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan menyampaikan Sejauh ini pihaknya terus menggesa dan juga memberikan motivasi kepada para guru untuk terus berinovasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Terus kita gesa dan kita berikan motivasi-motivasi untuk mereka terus berinovasi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Program-program dari pemerintah terkait dengan program sekolah penggerak, ada kurikulum merdeka Ini semua menuntut inovasi guru untuk melakukan berbagai macam untuk kegiatan pembelajaran Dapat mempersembahkan ilmunya, bisa diserap oleh siswa semua Sehingga diharapkan tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, kita sudah memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi Anak-anak kita yang saat ini pada saat jenjang SMP umur 15 tahun Artinya 23 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia Merdeka, berarti umur mereka sudah lebih kurang 38 tahun Dalam kesempatan ini, Pemko Batam menyerahkan penghargaan kepada beberapa sekolah berprestasi dalam beberapa kategori Salah satunya yaitu kategori pelaksana kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Angkatan 1 Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam Baik, Pemirsa Batam TV, saya ingin bertanya ke Pak Henry Pak, sebenarnya berapa total guru yang ada di kota Batam sendiri? Baik, terkait dengan pertanggungan total guru Pada kesempatan ini, kita bagi dua bagian ya Yang pertama memang di bawah koordinasi pemerintah kota Batam Kemudian yang di jenjang SLTA dan SMA di bawah koordinasi dinas pendidikan provinsi Yesus yang di SMA, kemudian SMK, saya terus terang tidak memiliki data itu Tapi untuk jenjang PAUD, TK, kemudian SD, CNP, di luar MTS ya Itu di bawah Kementerian Agama, itu jumlah guru kita seluruhnya ada 10.235 10.235 Jumlah guru, negeri, dan swasta Di bawah koordinasi dinas pendidikan kota Batam 10.000 berarti banyak juga ya Pak Dari total tersebut berapa guru yang ada di wilayah terdepan dan juga terluar Pak? Dari total 10.000 tadi? Baik Yang di terdepan dan terluarnya Kita tidak menyebutkan guru ini berada di daerah terdepan dan terluar Jadi kalau di Batam ini tidak ada istilah 3T Ya, di Batam tidak ada Kita menyebutkan 3 kecematan sajalah yang di daerah interland Ya, jadi guru yang berada di kecematan Belang Padang Guru yang berada di kecematan Bulang Dan guru yang berada di kecematan Galang Itu memang jumlahnya Negeri dan swasta itu jumlahnya 790 19 790 Jadi lebih kurang 7% lah guru yang berada di daerah interland Selebihnya itu berada di daerah kota Oke Untuk guru yang ada di interland sendiri Pak Apakah ada pemberian insentif? Karena kan mungkin mereka berada di interland Mungkin akses untuk ke dinas pendidikan sendiri kan harus nyeberang gitu Apa ada insentif yang diberikan dari dinas? Baik, untuk kita memang pemerintah Kota Batam telah menganggarkan insentif khusus untuk guru Tentunya disetujui oleh teman-teman di DPRD Jadi insentif yang kita berikan ini khusus untuk guru yang mengajar di sekolah swasta Jadi memang jumlahnya tidak begitu banyak Ada sekitar 75 guru yang mengajar di sekolah swasta Di tiga kecematan ini yang kita berikan insentifnya Insentif yang kita berikan ini berbeda jumlahnya Dengan insentif yang kita berikan guru-guru yang berada di main lane di daerah kota Jadi guru yang di daerah main lane kita berikan 1 juta per bulan per orang Sedangkan guru yang swasta yang mengajar di daerah interland ini ada tambahan sedikit 1.150.000 per bulan per orang Ini khusus untuk guru yang kita berikan insentif yang mengajar di sekolah swasta di tiga kecematan ini Artinya insentif itu ada dari dinas pendidikan tapi khusus untuk guru-guru yang mengajar di sekolah swasta Di sekolah swasta ya Yang negerinya tidak ada Pak? Kalau yang negerinya mereka sudah memiliki gaji resmi ya Kemudian juga mereka memiliki sertifikasi Bagi yang sudah mendapat sertifikasi Bagi yang belum mendapat sertifikasi ada istilahnya itu tambahan pangsilan Yang dikucurkan melalui APBN dan masuk ke dalam sistem APBD kita di Kota Batang Tapi untuk jumlahnya sendiri berbeda ya Pak untuk negeri dan mereka yang mengajar di swasta Untuk insentifnya yang tadi tambahan Berbeda Saya ingin ke Pak Aman Pak bagaimana tadi apa yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan yang memberikan insentif Kepada guru-guru yang berada di hinterland dan diberikan kepada guru-guru yang mengajar di swasta Bagaimana tanggapannya Pak? Apakah itu sudah sesuai? Apakah harus seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Yang pertama saya mengucapkan apa namanya Selamat kepada Pak Hendrik Arulan Sebagai Kepala Inas Pendidikan yang sangat luar biasa Tadi data sudah disajikan oleh beliau, oleh Pak Kadis Dan tadi juga Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa Baik itu guru yang di swasta maupun yang ada di hinterland maupun mainland Semuanya mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Batam Tentu insentif ini juga selain itu direncanakan oleh pemerintah Kota Batam Juga disetujui oleh DPRD Kota Batam Memang guru ini harus mendapatkan apresiasi yang tinggi Karena guru ini adalah gerda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa Untuk melahirkan generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang Kami mengapresiasi juga kebijakan dari pemerintah Kota Batam Yang telah berinisiatif untuk memberikan insentif itu Tapi bagi kami DPRD sebagai representasi masyarakat Tentu menurut kami belumlah cukup insentif itu sebesar itu Belumlah cukup ya Karena kalau kita juga berbicara terkait dengan guru-guru yang di swasta Apalagi yang swasta mohon maaf tingkat status sekolahnya kelas menengah kebawah itu Dengan gaji juga yang terbatas sesuai dengan kemampuan hiasan masing-masing Maka memang kita juga harus supporting lagi agar kesejahteraan guru lebih meningkat Nah ini penting Maka mungkin boleh ditanya juga ke Pak Hendrik Arulan Bahwa DPRD selalu menyampaikan kepada pemerintah Kota Batam Untuk meningkatkan gaji dan insentif guru Apalagi kalau kita bicara terkait dengan guru honor yang di negeri misalnya Juga termasuk juga insentif untuk guru-guru swasta yang ada di Kota Batam Karena kita melihat bahwa hari ini tingkat kebutuhan hidup Bayang di Kota Batam sudah sangat tinggi Apalagi dengan disertai inflasi yang setiap tahun meningkat Sehingga daya beli guru dalam hal ini juga tentunya menurun dibanding dengan pendapatan yang dia terima saat ini Kita menginginkan dengan kebijakan yang mungkin nanti ke depan akan lebih baik tentunya Kita mendorong untuk insentifnya bisa juga lebih ditingkatkan Sehingga daya beli guru juga lebih bagus, lebih menaik Kebutuhannya bisa tercukupi Sehingga fokus untuk melaksanakan, untuk menunaikan kewajibannya Mengabdi sebagai seorang pengajar Kemudian juga fokus mengajar siswa dan siswi yang ada di sekolah Sehingga terus kualitas pendidikan kita akan semakin lebih baik ke depan Baik Pak Hendrik bagaimana? Untuk Dari DPRD sendiri mengharapkan untuk ada penambahan Dari tadi insentif yang sudah diberikan Apakah akan ada penambahan sendiri Pak dari dinas pendidikan? Untuk tahun depan mungkin atau seperti apa? Baik Terkait dengan kesejahteraan guru Tentunya pemerintah Kota Batam sangat konsen terkait dengan hal tersebut Karena guru ini adalah merupakan manusia super Memang istilah guru menyampaikan bahwasannya Guru memang boleh dibilang tidak hebat Tapi karena guru banyak menjadi orang-orang yang menjadi hebat Jadi inilah semboyan biasanya guru-guru kepada canda-canda sama kami Jadi memang terkait dengan insentif ini Ya kami pun sendiri berkeinginan sekali untuk menambah besaran daripada jumlah penerima Besaran daripada penerima guru insentif Memang sekarang ini khusus untuk insentif ini guru swasta kan masing-masing Tiap guru itu mendapat besarannya 1 juta Ya kan untuk swasta Itu disampaikan oleh Pak Aman tadi Bahwasannya memang banyak sekolah-sekolah swasta yang menengah ke bawah itu Bahasa saya mohon maaf kalau mungkin keliru Yang menengah ke bawah mungkin kurang elok mungkin Yang kira-kira seperti itu ya mungkin dengan penghasilannya Yang mungkin pas-pasahan dengan insentif yang kita berikan ini mereka sangat-sangat bersyukur Jadi kalau seandainya ada penambahan Ya tentunya ini merupakan bagian inovasi yang kita berikan Agar guru-guru ini lebih meningkatkan kompetensinya di dalam melakukan tugasnya sebagai seorang guru Kita berharap demikian ya mudah-mudahan ke depan ini terus ada peningkatan Tetapi untuk tahun 2023 itu ada penambahan jumlah penerima Ada penambahan jumlah penerima Karena memang semua guru swasta itu lebih kurang tercatat sama kami itu sekitar 5.500an jumlah guru yang mengerja di sekolah swasta Tetapi yang baru dapat kami berikan insentif ini hanya lebih kurang 3.800an Jadi memang masih ada guru yang mengajar di sekolah swasta yang belum menerima insentif Karena guru yang akan menerima insentif ini juga menyusara Mereka cukup jam mengajarnya minimal 24 jam pelajaran per minggu Kemudian juga lama mengajarnya minimal 2 tahun Ya memang sudah ada yang sudah menyusaran Jadi untuk tahun 2023 ini insya Allah ya mudah-mudahan ada penambahan jumlah penerima Tetapi besaran per orangnya ini belum dapat kita lakukan Karena kita mau memberikan kepada yang lain yang belum menerima Kira-kira demikian Artinya dari dinas pendidikan terus mengusahakan ya Pak Khususnya untuk kesejahteraan guru sendiri Baik Pemirsa Bantam TV Setelah ini kita akan membahas terkait anggaran Berapa sih anggaran yang diberikan oleh Yang dianggarkan oleh dinas pendidikan terkait kesejahteraan guru Ataupun inovasi guru Setelah pesan-pesan berikut ini Kepulauan Riau adalah sebuah negeri kepulauan yang lahir dari semangat persatuan rakyatnya Semangat untuk terus bersatu dalam keberagaman Semangat untuk tetap menjaga budaya lestari Inilah negeri impian Indonesia Negeri yang majemuk namun sejuk Negeri yang percaya bahwa perbedaan adalah sumber kekuatan Untuk membangun negeri yang lebih baik Mari saling rangkul Bukan saling memukul Saling menguatkan Bukan saling melemahkan Bergandeng tangan Membangun kepulauan Riau yang lebih maju Salam kebangkitan bangsa Sirajudin Nur Angguta DPRD Provinsi Kepri Mewakili untuk melayani Gempa dengan Magneto 5,6 mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 Pukul 13.21 waktu Indonesia Barat Gempa juga dirasakan di beberapa wilayah di Jakarta, Sukabumi, Depok, Bogor hingga Bandung Basnas Kota Batam pun bergerak cepat merespon bencana Cianjur Mengajak seluruh Handai Tolan berpartisipasi Menjemput panggilan kemanusiaan ini dengan mengulurkan bantuan kepada mereka Berapapun infak dan sedekah yang diberikan akan menghapus air mata kesedihan para korban Duka mereka adalah duka kita jua Air mata yang tak terbendung adalah air mata kita Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Halo Matam, kami Akan hanyu menyapa kalian semua di Batam Supershot 18 Desember 2022 Aduh teman kalian, pasangan kalian, dan mantan kalian timer rame Kita makan ini bareng, ditunggu ya See you Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi Komponen itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi Terima kasih telah menonton 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 Untuk konten Youtube yang bagus, ini merupakan bagian ilmu yang baru yang anak-anak akan dapatkan pada saat mereka melaksanakan kegiatan di kelas tersebut. Inilah bagian daripada pembelajaran sistem program sekolah penggerak saat ini. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kita berharaplah semua masyarakat mendukung terkait dengan program sekolah penggerak, kemudian melaksanakan kurkulum merdeka ini sehingga yang kita harapkan ke depan Indonesia Maju di 2045 nanti memang betul-betul tercapai. Saya rasa itu, terima kasih. Artinya untuk anggaran inovasi guru itu lebih disalurkan kepada program-program seperti MGMP tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, untuk peningkatan kompetensi guru itu sendirinya. Tapi Pak, anggaran yang sudah diporsikan tadi 20% terus dengan komponen-komponen tadi yang memang menjadi penyaluran anggaran tersebut, apakah cukup untuk guru yang ada di kota Batam sendiri? Baik, saya rasa kalau di Indonesia ini tak ada yang cukup, ya artinya itu memang dengan anggaran yang minim, bagaimana sekolah berinovasi, kepala sekolah menjadi leader di sekolah tersebut, memberikan motivasi dan membuka cakrawala daripada guru itu untuk terus berkembang. Jadi tidak harus didukung dengan anggaran yang cukup. Jadi anggaran yang tersedia yang minim, ini juga bisa digunakan, dimempaankan semaksimal mungkin. Karena masing-masing sekolah kan sudah mendapat anggaran dana BOS. Dana anggaran BOS itu bisa digunakan untuk peningkatan SDM, bisa digunakan untuk peningkatan digitalisasi di sekolah. Jadi sistem penganggaran daripada dana BOS inilah yang kami pantau, yang kami bina, agar mereka pada saat penganggaran itu tepat sasaran dan tepat guna untuk kepentingan pembelajaran di kelas. Artinya meskipun mungkin memang dirasa tidak cukup, tapi ada bantuan dari BOS tadi ya Pak, untuk bisa digunakan sebagai keperluan sekolah sendiri. Artinya sekolah yang harus pintar untuk manajemen keuangannya ya Pak ya, untuk bisa mengatur, ini anggaran segini, diberikan seperti ini, harus bagaimanapun bisa tercukupi. Iya, memang kan sekolah yang tahu. Artinya itu kan kepala sekolah, dia sebagai leader sekolah itu, mereka yang tahu kondisi sekolahnya. Di mana kelemahannya. Tetapi kemarin memang kami sudah mendapatkan laporan dari BPMP, emang di seluruh Indonesia ini memang dua kelemahannya. Yang pertama yang terkait dengan literasi, yang kedua yang terkait dengan numerasi. Jadi memang dua hal ini yang memang agak sedikit perlu dikuatkan. Literasi ini kita pun sendiri kadang-kadang membaca, tetapi tak paham arti bacaan tersebut. Literasi ini bukan hanya membaca, bukan hanya memahami, tetapi mereka juga bisa menulis. Menulis dalam artian bukan hanya menulis biasa, tetapi mungkin menulis dalam bentuk karangan. Ya, menulis numerasi juga memang masih kurang juga. Numerasi ini yang terkait dengan hitung-hitungan lah sebagimacem, ya kan. Jadi memang ini yang perlu penguatan. Sekolah itu yang tahu. Di mana kelemahannya dan mereka anggarkan melalui dana BOS sesuai dengan di mana kekurangannya. Sesuai dengan ada istilahnya sekarang ini, rapor mutu pendidikan di masing-masing sekolah itu sudah ada. Ya, jadi itulah kami juga berharap pada santuan pendidikan, pada saat penggaraan dana BOS ini pelajari dulu bagaimana rapor mutu pendidikan sekolah. Ini terkait dengan bagaimana mereka menganggarkan untuk mendukung kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah tersebut. Pak Aman, saya ingin bertanya lagi Pak, anggaran yang sudah dianggarkan tadi, apakah perlu ada penambahan nggak? Meskipun memang mungkin sudah diatur dalam Undang-Undang ya Pak, 20 persen gitu. Tapi melihat fakta di lapangannya, apakah sudah terpenuhi dari anggaran tersebut atau perlu ada penambahan? Baik, saya pikir begini. Memang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan bahkan Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 31 ayat 4 yang amademen yang terakhir juga mengamanahkan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya 20 persen. Saya tadi menyampaikan bahwa kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, ada anggaran Rp. 868 miliar untuk Dinas Pendidikan Kota Batang. Artinya kalau kita melihat dari postur APBD kita secara akumulatif, secara keseluruhan di Kota Batang itu, dengan APBD sebesar Rp. 3,3 triliun gitu ya, bahwa ini sudah memenuhi perintah dari amanah Undang-Undang tersebut. Namun demikian bahwa kami melihat bahwa itu belumlah ideal kalau kita melihat konstelasi pendidikan yang ada di Kota Batang itu. Kenapa kami melihat itu belumlah ideal? Karena memang kita juga mengevaluasi kecukupan dana pendidikan ini, tidak hanya dari sisi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan gaji, tunjangan, dan segala macam. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat dari perspektif apakah standar pelayanan minimum pendidikan itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah kami melihat secara SPM memang kita belum memenuhi itu. Nah oleh karena itu walaupun postur anggaran kita di Dinas Pendidikan sudah memenuhi perintah Undang-Undang, tapi dari sisi fakta realnya bahwa Batang masih kurang dana pendidikan itu. Kami melihat seperti ini, memang yang namanya Dinas Pendidikan itu kan sudah di-floating anggarannya dari tim anggaran Pemerintah Kota Batang. Pasti Pak Kepala Dinas agak susah juga, dilematis juga. Tapi bagi kami DPRD bahwa ketika memang dana itu tidak mencukupi, maka kami juga mendorong di Banggar agar menambah anggarannya. Dan beberapa kali juga kebijakan di Banggar bisa menambah juga anggaran Dinas Pendidikan Kota Batang. Dan saya sangat serius untuk itu, untuk mengawal agar SPM ini bisa terpenuhi. Hari ini SPM itu belum terpenuhi. Nah oleh karena itu ke depan, apalagi bicara tadi Pak Kadis luar biasa terkait dengan digitalisasi itu. Hari ini kan kita sudah masuk pada era itu kan, bahwa guru-guru sudah juga harus meningkatkan kompetensinya agar bisa melakukan proses belajar-mengajar secara digital. Nah, apa yang kemudian yang harus kita lakukan? Bahwa pelatihan-pelatihan, meningkatkan kompetensi guru juga harus kita lakukan. Bagaimana cara agar ini bisa dilakukan? Ya harus kemudian diberikan anggarannya. Kalau tidak ada anggarannya untuk melaksanakan pelatihan, terus bagaimana nih? Guru-guru bisa nggak nanti kemudian mengimplementasikan ini? Proses belajar-mengajar secara digital ini? Padahal eranya saat ini sudah seperti ini. Oleh karena itu, ini perlu kita juga menjadi bagian dari konsen kita. Agar kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita di Batam, anak-anak kita juga meningkat juga, apa namanya, dari hasil output pendidikannya, maka juga guru harus ditingkatkan kompetensinya. Diperbanyak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru itu sendiri. Dia harus banyak juga mendapatkan peluang untuk mengakses pelatihan-pelatihan itu. Memang hari ini, ya mungkin melalui YouTube itu kita ada yang memang kita bisa ikuti untuk meningkatkan kompetensi. Tapi di sisi lain bahwa kita punya konsep untuk memberikan postur anggaran yang lebih untuk meningkatkan kompetensi guru itu merupakan sebuah keharusan bagi kita. Nah maka kami mendorong agar anggaran pendidikan itu lebih ideal untuk kota Batam. Ya tidak hanya sekedar memenuhi sekurang-kurangnya 20% itu. Karena Batam persaingannya ini luar biasa, kompetisi dengan negara tetangga juga sangat luar biasa. Jadi harus berbanding lurus ini, ada kesamaan kualitas yang harus bisa berkompetisi itu. Nah ini kalau kami defendnya seperti itu. Dan saya juga yakin Pak Kadis juga punya harapan yang seperti itu. Cuman keterbatasan itu. Nah inilah yang kita kenal dengan political will pemerintah. Atau juga politik anggaran kita mau diarahkan kemana. Cuman saya melihat bahwa pendidikan adalah aspek yang paling utama. Aspek yang paling utama. Dan pendidikan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pendidikannya maju, maka suatu negara akan maju. Ketika pendidikan maju, maka suatu daerah juga akan maju. Itulah salah satu faktor yang menjadi indikator kualifikasi daerah itu maju atau tidak. Nah seperti itu. Artinya tidak hanya mencukupi, tapi harus ideal. Iya betul sekarang. Tapi Pak, apakah memungkinkan dengan kondisi keuangan kota Batam untuk pendidikan kita bisa lebih dimaksimalkan lagi? Baik untuk kesejahteraan dan juga peningkatan inovasi? Menurut saya sangat memungkinkan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ini politik anggaran sesungguhnya. Jadi konsentrasi pemerintah kita saat ini mau konsennya kemana yang akan diberikan postur anggaran yang lebih gitu. Nah kalau beberapa tahun ini memang luar biasa pembangunan infrastruktur di kota Batam. Bahkan Batam mendapatkan penghargaan-penghargaan yang luar biasa dari pemerintah pusat. Dengan inovasi Pak Wali selama ini, pembangunan infrastruktur. Tapi demikian juga. Nah bagaimana dengan pendidikan kita ini? Maka juga harus diberikan bagian yang prioritas ini. Karena ini aspek yang paling utama dalam membangun sebuah bangsa. Nah kalau apakah bisa? Bisa. Tinggal bagaimana kita kemudian politik anggaran kita yang sekian mau kemana, yang sekian kemana, posturnya pendidikan seperti apa. Pendidikan diberikan anggaran yang medial agar SPM-nya terpenuhi. Agar tidak ada lagi misalnya ruang kelas yang saat ini ya mohon maaf sudah ada yang rusak, yang harus segera kita renovasi. Kemudian bicara digitalisasi tadi, bagaimana media pembelajarannya dianggarkan. Kedepan ini lebih berat loh ini tantangannya. Harus ada laptop, harus ada infokus, harus ada monitor, terus media pembelajaran yang lain. Apakah ini? Ini masih jauh kita. Ini masih sangat jauh. Nah kita berharap ke depan itu dianggarkan juga oleh pemerintah Kota Batam. Dan tentu saya pada kesempatan ini juga berharap tim TAPD Kota Batam memberikan postur anggaran yang lebih kepada Dinas Pendidikan Kota Batam. Nah seperti itu. Pak Edri, bagaimana? Artinya perlu ada prioritas mana nih yang perlu lebih ditingkatkan lagi dalam pendidikan? Dan kira-kira apa nih Pak? Apakah inovasi? Karena kan kita sekarang pasti masuk ke era yang terus berkembang. Artinya guru perlu juga disupport dalam kompetensi mereka sendiri? Atau mungkin kesejahteraan? Atau memang berbarengan? Ya, jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Aman tadi, tadi Mbak Yuli ya? Putri ya? Mbak Putri juga menyampaikan terakhir sama kesejahteraan. Ini memang harus berjalan bersamaan. Jadi anggaran itu tidak hanya kita lepaskan, kita anggarkan untuk kesejahteraan. Tapi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur, pembangunan, sarana-parasana juga harus berjalan yang sama. Masih banyak sekolah-sekolah kita yang sudah mengalami kerusakan-kerusakan itu kami akui. Ya, itu butuh anggaran yang besar. Butuh anggaran yang sangat besar sekali. Di samping itu juga kalau kita lihat dari tahun ke tahun pada saat pelaksanaan penerimaan siswa baru. Artinya itu keberadaan sekolah negeri kita ini, saya sampaikan di sini, satu berpening dua. Jadi artinya itu jumlah SMP negeri, kita ada 65 negeri, tapi SMP swasta itu jumlahnya sudah mencapai 128. Jadi keberadaan sekolah swasta itu dua kali lipat dibanding dengan sekolah negeri. Jadi artinya sekolah swasta ini memang mitra daripada pemerintah lah artinya. Di dalam menyediakan sarana-parasana pendidikan. Namun demikian pada saat PPDB, ini banyak orang tua yang konsennya pada saat PPDB itu masuk ke sekolah negeri. Sementara daya tampung, kita kan terbatas. Tidak tertampung di sekolah negeri, mereka bisa masuk ke sekolah swasta. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, keberadaan infrastruktur sarana pendidikan itu memang kita masih kurang. Keberadaan sekolah negeri yang saya sampaikan tadi baru 65. Itu kalau saya perkirakan, idealnya itu mencapai 120 sekian. Tetapi kalau kita bangun sampai 120 sekolahan, bagaimana dengan sekolah swasta? Apakah harus tutup? Nah ini juga menjadi perhatian bagi kita. Nah itu terkait dengan sarana-parasana. Ini belum yang unit sekolah baru yang akan kita bangun. Kemudian banyak juga sekolah-sekolah yang sampai saat ini kondisinya sudah rusak. Dan ini kita harus anggapkan. Ada yang bisa kita rehab, kita rehab. Kalau tidak bisa kita rehab, terpaksa harus revitalisasi. Besar lagi biayanya. Jadi memang harus berjalan sama. Antara bagaimana anggaran yang kita posting untuk kesejahteraan guru, dan anggaran untuk perbaikan daripada sarana-parasana, ataupun penambahan ruang kelas, dan lain sebagainya. Oke baik, siap. Bapak Berselamatam TV, jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Gempa dengan Magneto 5,6 mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada Senin 21 November 2022, pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa juga dirasakan di beberapa wilayah di Jakarta, Sukabumi, Depok, Bogor, hingga Bandung. Basnas Kota Batam pun bergerak cepat merespon bencana Cianjur. Mengajak seluruh Handai Tolan berpartisipasi, menjemput panggilan kemanusiaan ini dengan mengulurkan bantuan kepada mereka. Berapapun infak dan sedekah yang diberikan akan menghapus air mata kesedihan para korban. Duka mereka adalah duka kita jual. Air mata yang tak terbendung adalah air mata kita. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh... Terima kasih telah menonton! 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 Seiring dengan terus berkembangnya dunia digital berdampak pada berbagai aspek termasuk pola pembelajaran guru saat ini. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Arulan menyampaikan bahwa sampai saat ini berbagai macam program terus dilaksanakan dalam meningkatkan kompetensi guru pada era digital. Henry juga menambahkan dalam penguji kompetensi setiap guru yang telah menerima program yang diberikan pemerintah, maka guru tersebut akan melalui proses pendidikan atau yang dikenal dengan sertifikasi. Sehingga dengan demikian, guru akan terus meningkatkan pemahamannya termasuk dalam hal digitalisasi. Sekarang ini berbagai macam program kita laksanakan. Kalau uji kompetensi, mereka guru-guru ini melaksanakan proses pendidikan atau yang dikenal dengan sertifikasi. Jadi mereka terus harus meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan digitalisasi. Karena proses pembelajaran sekarang tidak lagi seperti dulu, kita harus menggunakan IT dan lain sebagainya. Setelah itu, Henry juga menyebut peningkatan kompetensi guru dalam digital juga dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan pegawai atau diklat yang baru-baru ini telah dilaksanakan. Guru-guru dalam digitalisasi ini terus kita tingkatkan dengan berbagai macam diklat. Kemarin kami sudah melaksanakan diklat, itu kita mengambil tempat di Teba, itu Pak Soekrates dan tim dan kawan-kawan yang menjadi napsu. Ini dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman guru-guru kita dalam hal digitalisasi. Henry berharap dengan adanya berbagai program yang disediakan pemerintah bisa terus meningkatkan kepotensi guru, sehingga bisa menyampaikan ilmu dengan tepat sasaran sesuai dengan keadaan saat ini. Demikian Putri Julian Tiamini melaporkan dari Batam. Baik Pak Hendri, inovasi guru era digitalisasi. Kira-kira guru-guru di kota Batam sendiri siap untuk ikut mengupgrade diri untuk bisa meningkatkan kompetensinya sendiri? Baik, ini kan program Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dintologi, ini kan memang sekolah penggerak ini merupakan program baru. Memang sejak COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk Batam, di awal tahun 2022, ini kan membuat kaget semua guru. Selama ini mereka melakukan pengajaran, melakukan pendidikan secara manual, secara tetap muka di sekolah. Kemudian pada saat itu, kita harus laksanakan proses pendidikan secara online. Jadi harus menggunakan serana-serana teknologi. Apakah mereka menggunakan Zoom, apakah Zoom meeting, apakah mereka menggunakan WhatsApp, apakah mereka harus mengupload, mereka harus mendownload. Selama ini memang kan awam bagi guru-guru kita, terutama guru-guru yang mungkin seusia 50 tahun ke atas atau menjelang-menjelang pensiun, guru-guru lama lah artinya, itu kan memang asing dengan alat-alat teknologi ini. Kecuali guru-guru baru yang baru diterima melalui P3K atau seleksi PNS, mereka ini memang sudah terlatih. Tapi guru-guru lama itu memang agak kesulitan. Tapi dengan kondisi COVID di awal tahun 2022 kemarin, ini memang harus, mau tidak mau guru harus melakukan itu. Dan terbukti sekarang mereka mampu. Walaupun mungkin karena keterbatasan sarana-parasarana, ini yang disampaikan oleh Pak Aman tadi terkait dengan kebutuhan. Ada bantuan-bantuan dari pemerintah terkait dengan pengadaan kerumbuk, pengadaan laptop dan lain sebagainya. Dari teman-teman DFD juga mengusulkan, itu harus dianggarkan. Dan ini terus kita lakukan. Jadi artinya itu, kesiapan daripada guru, saya yakin mereka siap. Tinggal sarana-parasarana di sekolah, kemudian sarana-parasarana yang mereka miliki sendiri. Saat ini rata-rata guru sudah memiliki laptop sendiri. Kalau dulu memang ini asing ini. Hanya guru-guru tertentu saja yang memiliki sarana-parasarana itu. Sekarang ini rata-rata guru sudah memiliki laptop itu. Tinggal kita bagaimana melakukan pembimbingan melalui BPMP yang saya sampaikan tadi, melalui kementerian. Insya Allah kita yakin, ya mungkin paling tidak 3-4 tahun ke depan guru-guru ini sudah terbiasa dengan pendidikan-pendidikan digital yang seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Saya yakin seperti itu. Artinya bukan hanya kesiapan dari guru, memang guru harus mau meng-upgrade diri untuk bisa lebih baik lagi ya Pak, dalam mentransfer ilmu ya? Kalau tidak mereka, kalau tidak meng-upgrade diri berarti mereka harus keluar dari guru. Mereka sudah lah jadi TU di sekolah saja. Kalau tidak bisa meng-kenal, bagaimana mereka mau mengajar? Karena sistemnya sekarang sudah seperti itu. Mereka harus menggunakan IT. Ya kan, jadi ini mereka harus sudah mampu walaupun seperti apa caranya mereka harus belajar. Karena sudah seperti itu sistem pembelajaran. Untuk kesiapan di era digital sendiri, Pak, dukungan dari dinas pendidikan apa saja yang sudah dilakukan untuk guru? Apakah memberikan sarana-prasarana seperti tadi Pak, laptop dan sebagainya? Ya, itu di tahun 2022, anggaran 2022 ini kita juga telah menganggarkan kegiatan pengadaan sarana-prasarana itu laptop. 2023, insya Allah juga kita sudah anggarkan atas dukungan daripada teman-teman kita di DPRD. Tidak cukup dari pemerintah kota, dari kementerian juga terus ini menggesa bantuan-bantuan TIK ini ke sekolah-sekolah. Apakah melalui dana DAK, apakah melalui HPBN selain DAK. Jadi ini terus kita lakukan koordinasi. Di tahun 2022 ini, memang kami sampaikan Pak Alman, itu ada bantuan dari TIK itu ada 25 sekolah, bantuan kerombuk dari kementerian. Dua cuma sekolah negeri, selisih itu sekolah swasta yang diperuntukkan. Karena mereka melihat dari data pokok pendidikan DAKUDIK yang langsung akses ke kementerian. Jadi mereka tahu sekolah mana yang belum memiliki sarana personal komputer, itu yang mereka berikan. Ini dalam rangka mendukung semuanya. Dalam mendukung ya semuanya ya Pak ya. Pak Alman, peningkatan kemampuan khususnya dalam era digital, apa yang menjadi masukan mungkin dari DPRD? Ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh Pak Henry. Saya pikir ini memang sudah eranya. Dan guru tidak boleh ketinggalan. Guru harus mempunyai kompetitiveness, harus punya daya saing hari ini. Kalau itu tidak dilakukan maka akan tertinggal. Dan saya yakin dan percaya guru itu memang dibenaknya yang ada adalah bagaimana memberikan pembelajaran terbaik kepada sesuatu-sesuanya. Agar kelak juga murid dan sesuatu ini menjadi orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan seperti itu. Saya pikir tidak ada guru yang tidak mau untuk mengupdate dan mengupgrade dirinya. Untuk kemudian bisa mempunyai daya saing yang tinggi. Karena dimulai dengan guru yang punya kompetitiveness tadi itu, punya daya saing itu, mempunyai kecerdasan, mempunyai kemampuan yang lebih. Maka murid juga akan kemudian dapat meniru gurunya. Guru ini kan sebenarnya tanggung jawabnya sangat berat ini guru ini. Saya dulu adalah seorang pengajar juga. Makanya tahu persis saya bagaimana konsep-konsep pendidikan itu. Guru itu selain sebagai punya tugas untuk mentransfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan, juga punya tugas berat secara moral. Bagaimana mentransfer budaya dan mentransfer etika moralitas itu. Itu juga menjadi tanggung jawab yang sangat berat sekali bagi guru. Oleh karena itu, selain menjaga keteladanannya agar bisa diikuti oleh siswanya, menjaga karakter siswanya agar menjadi baik seperti gurunya, harus dimulai keteladanan itu. Nah selain itu bagaimana terus mengembangkan knowledge-nya, meningkatkan pengetahuannya. Sehingga ketika terus pergerak pengetahuan ini ke arah yang lebih maju, maka guru juga harus mengikuti pergerakan ini. Harus pada posisi ini juga. Kalau tidak, maka kemudian kita akan tertinggal. Ketika gurunya tertinggal, maka muridnya juga akan menjadi tertinggal. Nah karena gurulah ini yang menjadi faktor utama penentu itu. Saya yakin dan percaya guru-guru kita punya motivasi dan semangat yang luar biasa untuk itu. Cuman kemudian yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya guru ini bisa mengakses itu. Punya peluang-peluang untuk mengakses, mendapatkan pelatihan-pelatihan. Untuk meningkatkan kepotensinya. Sehingga memenuhi kualifikasi yang kita harapkan saat ini. Untuk bisa mengajar, menggunakan media pembelajaran secara digital itu. Ini yang menjadi concern kita tentunya. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ingin meminta closing statement dari Pak Aman dan juga Pak Henry. Mungkin sedikit saja, mungkin diawali dari Pak Henry. Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2022 dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan selamat kepada guru pengabdian terbaik kepada bangsa itu menjadi bagian yang sangat utama. Nah, saya yakin guru-guru kita ini mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maka kita juga harus memberikan supporting yang terbaik untuk guru kita. memberikan kesejahteraan juga yang tinggi kepada guru-guru kita agar fokus dia mendidik anak-anak bangsa ini. Dan kemudian juga tentu di era digital ini, guru harus mengupdate dan mengupgrade knowledge-nya. Dan terus mempertahankan keteladanannya agar menciptakan siswa atau output pendidikan yang juga berkarakter. Mandiri, disiplin, berakhlakul karimah, dan punya wawasan dan pengetahuan juga yang tinggi. Nah, selamat kepada guru-guru kita semuanya di Kota Batam ini. Insya Allah, penghargaan pemerintah Kota Batam ke depan akan semakin baik untuk guru-guru kita yang ada di Kota Batam. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Aman telah hadir di Batam TV. Pak Henry juga telah hadir di Batam TV dalam catatan redaksi. Baik pemirsa Batam TV, sebelum saya closing, selamat Hari Guru Nasional dan juga HUT PGRI yang ke-77 tahun. Semoga kesejahteraan guru dan kesejahteraan seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia, usia di Kota Batam, terus mendapatkan kesejahteraan yang memang seharusnya didapatkan. Karena tadi yang disebutkan oleh Pak Henry, guru itu adalah manusia super. Betul kan Pak? Terima kasih telah menyaksikan catatan redaksi pada sore hari ini. Saya Putri Lantiamini, mohon menurut diri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!